Sebenarnya bukan masalah editannya disini, bukan masalah editan, kalau menurut saya ya. Bukan masalah editan yang perlu terlalu diperhatikan. Bukan masalah editan. Tapi yang menjadi kendala dan masalah terbesar saya itu saya upload video konten campur-campur. Konten saya campuran. Terkadang saya upload video sepak bola, kesenian budaya, jalan-jalan, dan terkadang upload ojol. Makanya perkembangan channelku sampai sekarang belum terlalu naik bagaimana ya. Padahal ada yang dulu pernah belajar ya. Ternyata dia pernah bertanya. Waktu itu saya sudah 1000 subscribe ya. Dia bertanya ke saya dan saya kasih beberapa tips secara mengedit. Dan saat ini dia itu sudah lebih melewati saya. Subscribenya sudah memeludah, penontonnya juga sudah meledak juga. Kenapa saya perhatikan? Itu karena dia konsisten. Dia konsisten dengan videonya. Jadi temannya cuma satu. Dia itu terkait last. Apapun terkait last termasuk edukasi, tutorial, saat dia pasang hasil dari lastnya dan segala macamnya yang berkaitan dengan last semua. Jadi dia tidak campur. Di situ saya berpikir. Oh iya iya iya. Ternyata kalau kita mau konten kita bisa meledak rata-rata, itu sebaiknya konten kita itu satu tema saja. Jadi kalau menurut dari pemikiran saya, bahwa satu video kita itu bisa jadi pemancing, pemicu. Satu video kita itu, apabila satu video kita meledak, apabila video kita satu meledak jangkauannya, kan YouTube itu merekomendasikan di antara 100 video, paling hanya satu atau dua video kita yang direkomendasikan oleh YouTube. Paling satu atau dua video kita yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah, saat video kita satu itu direkomendasikan dan masuk dalam jangkauan orang, saat orang scroll-scroll, tiba-tiba muncul video kita di brandanya. Anggaplah video kita itu adalah video ojol ya, karena saya memang ojol. Muncul video ojol. Nah, kebetulan yang scroll-scroll ini mungkin adalah ojol juga. Jadi, dia nonton video aku saat itu. Dia nonton video aku saat itu, dia like. Karena memang dia suka video ojol. Dan ketika dia kunjungi profil, ketika dia kunjungi profil saya, ternyata video yang sumpah dia lihat di situ, sepak bola. Atau mungkin video karate. Nah, karena sebab itu, dia tidak subscribe. Disebabkan dengan hal itu, dia tidak subscribe channel saya. Gara-gara, apa yang dilihat jangkauan, apa yang dilihat sebelumnya berbeda dengan, apa yang didapat di profil. Nah, di situ kesalahan saya dulu, campurannya. Nah, di sini saya sudah menyadari hal tersebut. Karena saya sudah menyadari hal tersebut. Makanya banyak video saya, ada 4.000 video, ada 4.000 video yang publik sekarang terlihat. Itu cuma 800. Karena yang lainnya itu saya peripat. Video yang karate, video ritual seni budaya, video wisata, itu saya peripat semua. Supaya saat video saya muncul, orang buka profil saya, yang terlihat ya video sesuai dengan yang dilihat sebelumnya. Jadi, bagaimana teman-teman ya. Itu semacam umpan. Jadi, kalau sudah ada video kita yang meledak, jadi sebaiknya teman-teman juga, setiap buat video, buat video show. Karena video show ini adalah video yang jangkauannya luas. Jadi, saat video kita meluas, maka orang akan tonton apabila memang suka. Saya kasih satu contoh. Saya punya channel lain, yang sudah saya kelola. Baru 4 bulan, baru 4 bulan saya kelola, sudah hampir monetize. Baru 4 bulan saya kelola, sudah hampir monetize. Subscribe-nya sudah hampir mencapai. Jam tayangnya juga sudah hampir mencapai. Sudah setinggal lah jam tayangnya. Baru 4 bulan itu. Padahal ini akun channel Youtube Bangkiku ini, 2 tahun lho. 2 tahun baru tembus subscribe dan jam tayang. Kalau subscribe-nya cepat dulu, cepat sampai seribu subscribe. Tapi jam tayangnya ini yang susah. Karena orang subscribe, belum tentu nonton semua video-video kita. Karena begitu yang saya bilang tadi. Campur-campur. Konten saya campur-campur. Setelah saya putuskan untuk konsisten dengan satu tema, maka saya buatlah satu channel yang namanya Ritual Seni Budaya. Jadi, ada channel yang saya kaitkan dengan akun saya ini, dengan channel Bangkiku ini, namanya Ritual Seni Budaya. Itu Ritual Seni Budaya. Tiap. Itu video yang baru beberapa bulan saya upload. Itu sudah hampir tembus 10 ribu penonton. Rata-rata video di situ. Rata-rata sudah ada yang nonton. Tidak ada yang terlalu ketinggalan jauh view-nya ya. Nah, disitilah saya lebih meyakini, saya semakin yakin bahwa, dengan satu tema konten yang kita buat, apabila kita buat konten dengan satu tema, itu jauh berkemungkinan akan naik. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman ya, bahwa salah satu video kita direkomendasikan oleh pihak Youtube, apabila salah satu video kita direkomendasikan ke penonton luar penonton apa, seperti ini salah satu ya. Channel Ritual Seni Budaya. Ada satu videonya meledak, f**k, banyak jangkauannya luas. Sampai 9 ribu penonton. Nah, saat penonton tersebut, melihat video saya itu, dia memang suka ritual. Dia memang suka Ritual Seni dan Budaya. Maka dia akan nonton video saya sampai habis. Sesudah nonton video saya, maka dia berkemungkinan besar akan mengunjungi profil dari channel tersebut. Dia akan mengunjungi profil dari channel tersebut. Nah, saat dia mengunjungi profil, dan terlihat video-video yang di-upload di situ, adalah video-video yang memang dia suka, maka bisa jadi, dia akan nonton semua video-video kita. Dan dia pasti akan klik, dia pasti akan klik tombol lonceng, supaya dia bisa melihat konten pembaharuan kita ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu menurut dari saya. Menurut apa yang pengalaman saya ini. Karena, saya merasa sudah bisa mengucapkan hal tersebut, karena dua channel yang saya kelola ini, yang memang sangat berbeda jauh. Channel Bangkiku ini, saya anggap adalah channel yang sementara masih sakit. Channel yang sementara masih sakit. Kenapa saya bilang begitu? Perkembangannya tidak terlalu signifikan. Karena memang, baru sekitar 4 bulan, saya baru perbaiki. Selama 3 tahun, 3 tahun lebih, channel ini, upload konten yang campur-campur. Kadang konten berita, kadang konten sepak bola, kadang konten karate, kadang konten wisata alam. Nah, dari situ, saya kasih contoh satu. Apabila, saat salah satu video saya mungkin jangkauannya meluas, misalnya ya, video karate. Video karate yang saya upload, tiba-tiba jangkauannya meluas. Dan otomatis, video itu kemungkinan akan muncul di, berandanya orang yang suka nonton video karate ya. Kemungkinan itu. Dia scroll-scroll muncul video karate kita. Dan memang orang yang muncul itu, memang suka video karate. Jadi, dia pasti nonton video kita. Karena memang dia suka video, yang berkaitan dengan karate. Nah, setelah dia nonton video kita itu, dia buka profil. Ternyata, video terakhir saya yang saya upload adalah video ojo. Di situ, dia kecewa. Dia pasti kecewa. Saya yang merasakan. Saat saya membuka sebuah video, saya mendapatkan sebuah konten. Wih, menarik ini. Saya suka videonya. Dia mungkin videonya tidak bisa tak alam. Saya suka itu video. Saya suka itu video. Tapi saat saya buka, ternyata video berikutnya itu adalah video memasak. Ya, tentunya, saya tidak terlalu perhatikan itu. Saya akan namaikan itu channel ya. Saya seperti itu ya. Jadi, kita kembalikan dulu ke diri kita. Apa yang kita rasa, maka orang lain juga akan merasakan hal tersebut. Apabila kita merasa sakit, maka, kalau orang dicubit, dia juga merasa sakit. Apabila kita menyukai sesuatu, kemungkinan ya, kemungkinan besar, bisa dibilang 80-90 persen, orang lain juga akan menyukai hal yang kita suka. Ya. Jadi, kita harus saat, jadi, ini yang sempat, dari apa yang saya sampaikan ini. Saya ingin menyimpulkan bahwa, untuk teman-teman yang, baru memulai, sebisanya, buatlah konten yang, satu tema. Bisa melenceng, empatnya begini. Saya berikan satu contoh misalnya. Apabila teman-teman, mungkin suka, konten masak-masak. Apabila mungkin teman-teman suka konten masak-masak, ya, sebaiknya, sebaiknya, bikin tutorial, resep, cara memasak ikan, misalnya ya, cara memasak air, supaya enak diminum. Seperti itu ya. Cara memasak ini, cara memasak ini. Dan, sesekali bisa diselitkan, video atau konten yang melenceng, yang bukan video memasak. Bisa melenceng, tapi, masih berkaitan. Masih berkaitan. Misalnya ibu-ibu yang jadi konten kreator. Biasanya dia itu suka, selalu, atau bisa dibilang, rutin buat konten resep, memasak coto, resep memasak kondro, resep memasak palu basah, atau apapun resepnya. Biasanya dia selalu bikin resep-resep. Nah, kalau mau, bikin melenceng sedikit, supaya tidak monoton, memasak-masak terus. Bisa. Tapi kuncinya jangan terlalu jauh dari tema. Misalnya, konten saat pergi belanja ayam. Bikin konten di pasar, saat sedang memilih ayam. Tentunya ayam ini, ayam yang dipilih ini adalah ayam yang sebentar akan kita goreng. Akan kita buat resep. Kan seperti itu. Itu salah satu, apalagi ya, rekomendasi dari saya. Atau konten makan mukbang. Setelah membuat konten resep memasak kondro, misalnya ya, tadi siang, kamu bikin konten resep memasak kondro. Nah, sebentar malam bikin mukbang makan kondro. Jadi, kondro yang dimakan, itu adalah kondro yang tadi siang dibuat. Seperti itu. Jadi tidak melenceng. Masih berkembang. Memang melenceng. Dari konten masak menjadi konten mukbang. Tapi masih terkait. Masih terkait. Intinya bukan, bukan konten yang langsung caw melenceng sekali ya, teman-teman ya. Itu sekedar masukan dari saya. Dan saya berharap teman-teman untuk terus support akun Bang Kikus ini. Karena saya berusaha untuk kembali membuat sehat akun ini. Akun ini saya, saya sangat sadar bahwa akun ini sakit. Akun ini adalah akun yang sementara proses penyembuhan dari sakit. Kenapa saya bilang begitu? Mulai dari ratingnya. Ratingnya itu pernah turun. Pernah turun? Saat saya pripat dari 3.000 lebih dari 3.000 lebih video. Saya pripat lebih 3.000. Tersisa cuma 600 lebih. Jadi tersisa 600 lebih konten yang saya publik. Lebih 3.000 itu saya pripat. Langsung down, Pak. Langsung down. Dan down-nya itu sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan. Ini 3 bulan. Dari pencapaian lah. Saya pakai pencapaian. Dari mungkin awalnya 80, turun 70, turun sampai 50. Nah, setelah sampai 50, kembali naik 60, dan kembali lagi naik 70. Jadi mulai lagi naik perlahan. Karena sudah 4 bulan ini saya konsisten dengan satu tema. Jadi mulai lagi naik. Nah, makanya saya mau konsisten dengan satu tema. Ada pun mungkin melencan sedikit ini, tapi masih ada ketanya. Kenapa saya baru pulang dari keliling Kota Makassar? Saya baru pulang dari jalankan orderan. Saya masih pakai jaket kebangsa kebanggaan saya ini. Ini ya. Saya masih pakai jaket kebanggaan saya untuk menyapa teman-teman semua. selamat menikmati.